Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Tusan karyawan interkontinental Bali Resort menjalani proses vaksinasi sejak selasa pagi. Kita akan segera bergabung dengan rekan Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Selamat siang, Reno. Bisa Anda jelaskan berapa banyak karyawan interkontinental Bali Resort yang pada hari ini menjalani proses vaksinasi COVID-19 di sana? Reno. Selamat siang, Sarah dan Pemirsa. Memang saat ini saya berada di Interkontinental Resort Bali dan di sini total ada sebanyak 696 karyawan secara total keseluruhan. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun pada hari ini tanggal 16 Maret 2021 dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 dosis pertama terhadap 450 karyawan dan ini akan kemudian dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua sesuai dengan regulasi pemerintah. Ini kurang lebih pada tanggal 30 Maret 2021 karena harus ada jeda 14 hari terlebih dahulu. Kemudian ada sebanyak 246 orang yang nantinya akan mengikuti vaksinasi COVID-19 di gelombang kedua untuk karyawan Interkontinental Bali Resort ini. Namun untuk waktunya ini masih akan menunggu jadwal dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Badung karena hal ini pun atau penyuntikan vaksin COVID-19 ini pun juga harus memperhatikan ketersediaan dosis vaksin yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Badung. Dan berdasarkan informasi juga yang telah kami terima beberapa waktu lalu untuk penyuntikan vaksin COVID-19 dosis pertama terhadap 450 karyawan Interkontinental Bali Resort ini yang dilaksanakan 16 Maret 2021 dimulai sejak pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dan ini ditargetkan selesai kurang lebih pada pukul 13 sampai 13.30 waktu Indonesia Tengah karena memang setiap jamnya dialokasikan ada sebanyak 100 pegawai yang nantinya bisa tervaksin sehingga akan memakan waktu kurang lebih 4 sampai dengan 4,5 jam. Kalau kita melihat angka peserta vaksinasi COVID-19 di Interkontinental Bali Resort ini memang jumlahnya banyak 450 orang namun meski begitu penerapan protokol kesehatan secara ketat ini tetap dilakukan yakni dengan cara tadi sudah saya sampaikan untuk mengatur tidak terjadi adanya kerumunan diberikan spare 100 orang setiap jamnya dan ini posisi duduknya seperti yang kami pantau sejak tadi pagi diatur berjarak kemudian setiap pegawai diwajibkan mengenakan masker dan juga melewati atau menjalani proses vaksinasi ada 4 meja yang pertama adalah meja registrasi kemudian meja screening meja vaksinasi dan juga meja observasi dimana di meja observasi ini pun nantinya para pegawai Interkontinental Bali Resort akan mendapatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menjalani proses vaksin dan ini dirasa penting untuk mereka menjalani proses vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk meja yang tersedia juga sangat banyak Sarah Wayne dan pemirsa bahkan per meja ini bisa sampai 8 tim 8 sampai 10 tim yang melayani sehingga proses registrasi dan seterusnya untuk di Interkontinental Bali Resort ini berjalan dengan sangat cepat dan tertib untuk setiap pesertanya dari 450 orang yang sampai dengan saat ini masih terus menjalani proses vaksinasi sampai dengan saat ini belum ditemui adanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi meski begitu pihak dari Interkontinental Bali Resort menyiapkan dua tempat tidur dan dua tempat tidur nanti ini di-standbykan untuk sebagai dalam tanda kutip mini ICU ini adalah bahasa yang digunakan namun sampai dengan saat ini dua bed tersebut belum tergunakan karena memang sampai dengan saat ini belum ada satu pun pegawai yang mengalami KIPI kalau kita berbicara mengenai imunisasi ini tadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah Wakil Bupati Badung Bapak Iketut Suyase ini sudah hadir di kawasan ini untuk memantau vaksinasi dan disambut langsung oleh CEO Media Group Bapak Muhammad Mirdal Akib dan nanti agendanya kurang lebih 11.30 atau 12.00 waktu Indonesia Tengah Wakil Bupati Badung didampingi dengan CEO Media Group Bapak Muhammad Mirdal Akib akan menjalani proses pemantauan vaksinasi video conference bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan Sarah dan juga pemirsa kembali ke studio Baik terima kasih Reno Reksa atas laporan langsung Anda dari Bali Selamat kembali bertugas Terima kasih telah menonton!